sunrisenya udah tinggi kesiangan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya teman-teman balik lagi bareng kibo di channel kabar pangandaran hari ini kita jalan-jalan lagi untuk melihat seputaran pangandaran mungkin kalau dibilang untuk informasi wisatanya karena lagi sepi ya dari kemarin juga sepi namun sesepi-sepinya pangandaran selalu ada walaupun tidak banyak nah ini saya lagi ada di jembatan Cikidang dulu teman-teman kalian juga bisa lihat sendiri suasananya seperti apa kalau untuk udara segar banget alhamdulillah pagi ini gak ada hujan kalau kemarin hujan sampai malam ya itu berhentinya di siang hari itu pun gak lama cuma sebentaran doang dan ini sunrisenya udah tinggi tuh karena kita gak 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 niat untuk lihat sunrise tadinya dan ini untuk kondisi ombaknya bisa dilihat sendiri dan di sebelah sana ada aktivitas nelayan juga seperti biasa kalau pagi hari ya nah ini teman-teman yang kibo sering ceritain si warung ini warung ini punya lahan yang disitu nah itu bisa untuk disewa untuk camp ya kalau kalian mau ngecamp di area jembatan merah atau jembatan Cikidang nah dan sekarang kibo akan ajak keliling dari jembatan mungkin pokoknya ikuti aja ya apakah kita sampai ke area Cikimbul Lampas atau mau langsung ke perkampungan Sidamuli juga ayo mumpung lagi pagi udara segar dan tidak hujan jadi kita bisa berbagi cerita lewat video di pagi hari di tanggal 8 Juni 2023 yuk Bismillahirrahmanirrahim ini ombaknya lagi bagus ya tuh ini juga pengunjung nih tuh lagi masak lagi ngopi nah disini ada warung-warung juga teman-teman bisa ngopi pagi-pagi ini disini nah itu ada aktivitas nelayan seperti biasa rutinitas nelayan di pagi hari kalau kemarin gak ada ya mungkin karena hujan sih hujannya dari pagi sampai sore aduh segar banget udaranya ini tuh ada yang lagi pada jogging jogging-jogging di pagi hari kok kebelah sana ombaknya kecil sini gede ya ini gede nih di jembatan sana gak terlalu besar kecil dan maaf banget malam ada yang WA beberapa WA kibung gak bisa jawab jadi tonton aja simak aja ya kibung gak bisa jawab ya nanti makin panjang jadi lucunya kalian itu ya sebenernya sih bukan nanya tapi menyimpulkan nah itu gak boleh gak boleh pepeh gak boleh kayak gitu ya mungkin kayak ngebayangin oh ini lagi begini ini lagi begini nah itu boleh tapi jangan terlalu di apa ya karena kibung juga gak berani ngucap jadi makanya kibung gak berani bales WA satu persatu mohon maaf ya kibung punya privasi juga oke kita lanjut lagi ya ini sudah sampai di pangandaran sunrise icon pangandaran sunrise dimana kemarin disini juga ada beberapa pengunjung ya walaupun cuacanya mendung ya ini di depan ada pertigaan kira-kira mau kemana ya mau belok kanan kah atau mau lurus kayaknya lurus aja deh dulu ya ini kalau belok kanan ini menuju ke jalan pengadilan lama lurus ini mentoknya ke pintu cagar alam bagian timur ini rumah makan karyabahari 3 buat kalian yang selalu tanya atau penasaran Surabika memutama dimana nah ini dia dekat rumah makan karyabahari mantuk ya kemarin aku minum es terus wah nah ini juga nelayan nih kayaknya udah dapet ikan tapi gak tau ikan apa sudah sampai di pasar ikan nah buat kalian yang mau liburan ke pangandaran apalagi ini sebentar lagi mau liburan panjang ya nah kalian kalau mau booking rumahan di kipo ada ya 3 kamar tapi tidak AC ada dapurnya kalian juga bisa masak ke pantai pun dekat jaraknya mungkin 30-40 meter di area pantai barat ke taman sunset itu juga dekat jadi silahkan hubungi kipo ke 087 700 158 168 dan kalau kalian mau pesen paket wisata pun di kipo ada terus homestay juga ada jadi silahkan kalau yang mau berencana liburan bareng keluarga ke objek wisata pantai pangandaran mau booking itu hotel pengenapan homestay paket wisata paket makan kalau kamu turis juga bisa langsung hubungi saja ke nomor WA yang tadi kipo sebutin nah ini hotel sunrise kenapa namanya hotel sunrise karena posisinya ada di timur kalau di barat mungkin hotel sunset dan disini juga ada aktivitas melayang ya teman rutin juga disini cuma kemarin aja yang gak ada nah ini sebentar lagi kita nyampe di pusat perbelanjaan nanjung endah nah kalian kalau mau nyari cumi crispy udang crispy nah di nanjung endah tanya boitmosi food nah dari gang sini kalian masuk itu ada boitmosi food dan disini terlihat beberapa kendaraan jadi kita sudah sampai di plaza air mancur dimana disini juga gak terlihat terlalu banyak pengunjung hanya orang tempatan saja yang lagi pada sarapan pinggiran pantai oke kita mau coba lihat disini oh ini aku baru tau nih berarti si ombaknya itu lagi pasang soalnya kalau lagi surut tapi tadi kenapa kecil yang di cikidang ini ini airnya sampai sini banyak nelayan yang lagi pada benerin perahu jadi suasananya seperti ini ya teman-teman dan ini adalah cagar alam yang ada di bagian tim aduh segar banget ini anginnya oke teman-teman mungkin untuk informasi di area pantai timur sampai disini kita nanti lanjut ke pantai barat pokoknya terima kasih banyak yang selalu hadir di setiap video yang ibu upload semoga sehat selalu pokoknya lancar segala sesuatunya doa terbaik dari ibu dan ibu undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.